Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam TKI dari Korea Baik, kali selamat bertemu kembali Semoga dalam keadaan sehat dan nafiat Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Distrik Mobile yang bertanya tentang Untuk biaya kira-kira berapa ya mas Untuk pendaftaran sampai proses terbang ke Korea Di tahun 2022 Baik, saya sudah mengambil Dari referensi-referensi Dari pengumuman BP2MI Nanti akan saya cantumkan Berapa biayanya Semoga ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang ingin menjadi JPMI TKI Korea Semoga teman-teman yang Akan mengikuti ujian Semoga diberikan Kelancaran sampai sukses Nanti terbang di Korea Baik, langsung saja Saya akan menjelaskannya Kita check it out Baik, kembali lagi di video ini Mari ini ujian biaya dari 0 sampai Baik, terbang Korea di tahun 2022 Yang mungkin ini sedikit bisa membantu teman-teman yang ingin bekerja di Korea Semoga bisa menerfaat Di sini adalah 10 Yang harus sebagian dari teman-teman yang ingin menjadi TKI Dimulai dari 0 Yang pertama adalah kursus bahasa Korea Untuk kursus bahasanya Korea ini tergantung dari LPK masing-masing LPK dari teman-teman Ini tergantung dari LPK nya Ada yang LPK nya dengan harga belajar itu 2 juta setengah Ada yang 3 juta Ada yang 4 juta Ada yang 5 juta Dan ini saya ambil rata-rata saja Yaitu 3 juta rupiah Dan semoga Untuk LPK-LPK Insya Allah semua worth it Tinggal teman-teman Harus belajar dan mempersiapkan dengan rajin Yang kedua adalah Daftar ujian Bahasa Korea EPS Topic Yang dulu jaman saya itu 2019 itu masih 200 sekian 70an Sekarang sudah menjadi 346.209.000 rupiah Jadi ini biaya pendaftaran sekarang Untuk infonya nanti bisa saya cerminkan di samping ya guys Kemudian yang selanjutnya adalah proses sending Proses sending ini MCO yang pertama ini Dengan harga 800 sekian 850.000 Jadi teman-teman bisa medical check up di rumah sakit yang ditunjuk Ini ketika sending Kemudian dilakukan dengan pembayaran BPJS kesehatan Dan ini untuk BPJS kesehatan ini ketika kepanggilan prelim Sejumlah 37.500 rupiah Kemudian Proses lainnya adalah Proses bayar BPJS ketenaga kerjaan ketika Pada saat Kemanggilan pemberkasan dan MGU Eh bukan Ya betul Kemperkasan dan MGU Sejumlah 494.500 rupiah Dan ketika pemberkasan juga diminta untuk membayar visa Sejumlah 1.104.000 rupiah Dan dinyatakan MGU yang kedua Yaitu 850.000 rupiah Ya nanti untuk detailnya bisa lihat di website BP2MI Dan uang saku di Korea 1 bulan Yang disarankan ini 5 juta rupiah Nanti dalam dibentukkan ke won Dan yang kesembilan adalah tiket terbang Yang dulu hanya 5 juta sekian Sekarang naik menjadi 7 juta rupiah Dan peraturan yang sekarang Yaitu Berbeda dengan peraturan yang dulu Pas awal-awal Masih dalam keadaan Corona Ya di tahun 2022 Yang awal itu masih Membayar biaya karantina Dan sekarang ini dibebaskan Dan membayar karantina bila positif Kalau tidak positif ya tidak membayar Ini sejumlah 300 sampai 400 US dollar Dan dirupiakan sekitar 4 sampai 5 juta rupiah Kita akan menghitung Semuanya Dimulai dari 0 Ya Kalkulator guys Yang pertama 3 juta rupiah Ditambah 346 346 290 rupiah Ditambah 850 ribu rupiah Ditambah 37500 rupiah Ditambah 494 500 rupiah Ditambah 1 juta 100 04.000 Rupiah Ditambah 50.000 Rupiah Ditambah 5 juta 5 juta Rupiah Ditambah 7 juta Rupiah Ditambah 5 juta rupiah Ini jumlahnya 23.682 2.290 2.290 Rupiah Ini Biaya rincian dari 0 sampai terbang ya guys Dan ini belum lain-lain seperti kalian perjalanan, belum menyiapkan matrai, pemberkasan, fotokopi, dan lain sebagainya yang mungkin dibulatkan bisa menjadi 25 juta Sekian, belum juga nanti kalian juga ikut pemantapan ujian tryout di daerah yang lain itu juga membutuhkan biaya Jadi mungkin cukup sekian rincian biaya di sampai 0 sampai penerbangan di tahun 2022 semoga bisa bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, dan like Di channel saya, Gus Lendral, semoga bisa bermanfaat Dan teman-teman CPMI yang ingin belajar kursusnya dimulai dari 0 sampai terbang Saya doakan semoga cepat segera terbang ke Korea Alhamdulillah, amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam TKI Korea Selamat menikmati